Sebelum Bupati Kudus Muhammad Tamzel terkena operasi tangkap tangan KPK, beberapa kepala daerah lain juga terjerat OTT KPK. Di antaranya Bupati Jepara Ahmad Marzuki terkait kasus suap penggunaan dana bantuan partai politik. Bupati Jepara Ahmad Marzuki menjadi tersangka kasus suap putusan gugatan pra-peradilan kasus suap penggunaan dana bantuan partai politik. Saat mendaftar menjadi calon Bupati, Ahmad merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelewangan dana bantuan partai politik tahun 2011-2012. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuki sebagai tersangka pada 16 Juni 2016. Namun pengadilan negeri Semarang membatalkan status tersangka lewat pra-peradilan. Tetapi pada 26 Juni 2017, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kembali menetapkan Ahmad Marzuki sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Namun kembali melakukan gugatan pra-peradilan pada 13 November 2017. Terjadinya kejanggalan terhadap putusan pengadilan Semarang membuat Mahkamah Agung memeriksa Hakim Lasito yang membatalkan putusan tersebut. Penyelidikan demi penyelidikan terus dilakukan KPK terhadap sepak terjam Bupati Jepara Ahmad Marzuki. Hingga akhirnya sang penguasa kota ukir itu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyelidik KPK atas dugaan kasus suap pra-peradilan terhadap Hakim Lasito sebesar 700 juta rupiah. Selain itu beberapa kepala daerah yang terjerat korupsi antara lain, Gubernur Nonaktif Jambi Zumi Zola dan Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf. Gubernur Jambi Nonaktif Zumi Zola difolis 6 tahun penjara, denda 500 juta rupiah subsidi dari 3 bulan kurungan. Hakim memutuskan Zumi bersalah menerima gratifikasi dan menyuap anggota DPR di Provinsi Jambi. Suap sebagai pelicin agar rancangan APBD Provinsi Jambi tahun 2018 segera disahkan. Dalam kasus lainnya menjelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menjatuhkan fonis 7 tahun penjara, denda 300 juta rupiah subsidi dari 3 bulan kurungan terhadap Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf. Irwandi terbukti menerima suap 1 miliar 50 juta rupiah dari Bupati Benar Meriah Aceh Ahmadi. Uang diberikan agar Irwandi mengabulkan permintaan Ahmadi. Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Benar Meriah. Irwandi juga terbukti menerima gratifikasi 8,7 miliar rupiah. Tim Liwutan AY News melaporkan.